Bagi rekan-rekan yang ingin memulai untuk berjualan melalui online atau menggunakan marketplace, rata-rata bingung. Marketplace apa yang bagus untuk digunakan? Nah, terutama yang bisa untuk membantu atau menunjang produk-produk yang dijualnya cepat laku. Kira-kira marketplace apa ya yang bagus? Kita tanyakan ke mbaknya saja. Mbak, marketplace apa yang bagus untuk buat jualan? Saya juga tidak tahu marketplace apa yang bagus. Tanyakan saja pada Wong Mbois. Oh, ternyata disuruh menanyakan ke Wong Mbois. Oke, simak videonya terus. Marketplace memang banyak untuk kita gunakan sebagai aplikasi berjualan online. Bagaimana kira-kira marketplace apa yang bagus untuk bisa kita gunakan berjualan online? Langsung ke Wong Mbois. Oke, sahabat Youtube yang kita bahas kali ini adalah marketplace yang bagus. Jika kita ingin memilih marketplace yang bagus, maka jawabannya adalah bagus semua. Tetapi disini, untuk pemula saya menyarankan menggunakan tiga marketplace, yaitu Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Kenapa harus tiga? Ya, karena nanti untuk menunjang produk-produk yang berkaitan dengan dropship, atau reseller, atau yang lain, maka kita bisa saling switch, sehingga memudahkan kita untuk menjaring pembeli. Nah, disini keuntungan dari menggunakan marketplace ini yang harus kita pahami lebih detail. Walaupun kita hanya menggunakan tiga marketplace dulu. Yang pertama adalah sedikit modal. Jadi siapapun bisa untuk melakukan. Yang kedua adalah tidak perlu stok barang. Berikutnya adalah sebagai tambahan jurus. Jadi selama ini mungkin teman-teman berjualan lewat status WA maupun di Facebook. Nah, disini marketplace adalah tambahan jurus yang bisa untuk menjaring pembeli. Berikutnya adalah dapat dilakukan di mana saja, termasuk di rumah. Nah, disini yang dimaksud dengan minim resiko adalah berurusan dengan modal. Kita tidak perlu menunggu modal besar dengan modal kecil, dapat kita lakukan. Berikutnya adalah tidak diketahui status atau profesi penjual. Bagi pemula biasanya malu. Ya, karena apa? Karena belum terbiasa berjualan. Dengan menggunakan marketplace, maka status penjual tidak diketahui. Dan juga pembeli juga tidak akan mengurusi apa status atau profesi dari penjual. Yang penting, barang bagus beli dan kita mengirimnya. Berikutnya adalah mendukung UKM. Nah, selama ini jika ada tetangga, teman, atau termasuk diri kita sendiri yang mempunyai usaha membuat kripek, atau membuat produk-produk makanan ringan yang pemasarannya masih terbatas, maka dapat dibantu dengan menggunakan marketplace. Berikutnya adalah berpotensi menjadi marketing online. Nah, di sini berkaitan dengan apapun bisnis pasti akan berurusan dengan marketing. Karena ujung tombak dari bisnis setidaknya adalah marketing. Nah, dengan menggunakan marketplace ini akan menjadi kita untuk lebih membiasakan memasarkan produk. Nah, ini adalah keuntungan. Nah, jika kita bahas tentang kerugian, maka tentunya sebenarnya tidak ada kerugian. Walaupun kerugiannya itu adalah tidak dapat penghasilan baru jika kita tidak berjualan marketplace atau tidak menggunakan marketplace yang sudah ada di depan mata. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan pastikan tiga marketplace yang harus kita gunakan di awal. Berikutnya, tunggu materi yang akan saya sampaikan. Dari penjelasan tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya semua marketplace bagus. Jadi, sudah saatnya kita untuk bergerak, berjualan online untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Dan pastikan subscribe, like, dan komen.